Hai lah pada kerusakan blender ini sahabat yang punya itu mengatakan agak rewel ya saklarnya ini mutingnya ini kalau diputar seperti ini saya kunci itu dia tidak berputar ya tapi kadang-kadang juga berputar sahabat tadi ada kerusakan di bagian saklar untuk sweet ini ya sweet untuk mutingnya ini kunci tadi Bagaimana cara memperbaikinya sahabat simak terus video saya jangan lupa like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat berjumpa lagi dengan saya di Zainuddin channel pada kesempatan kali ini sahabat saya kedatangan sebuah pasien ya blender Philip ini ini ya ada keistimewaan sahabat dari blender Philip ini ya Coba kita colokkan ke listrik nah blender Philip ini sahabat kalau blender blender biasa akan ditekan tombol saklarnya itu langsung menyala langsung berputar ya tapi untuk blender Philip tidak mau sahabat karena di bagian dalamnya sini ada pin pengunci ini warna putih ya ini untuk pengaman agar peletakan muting itu pas di giginya ini jadi tidak akan berputar kalau tidak dikunci dulu lah pada kerusakan blender ini sahabat yang punya itu mengatakan agak rewel ya saklarnya ini mutingnya ini kalau diputar seperti ini saya kunci itu dia tidak berputar ya tapi kadang-kadang juga berputar sebat tadi ada kerusakan di bagian saklar untuk sweet ini ya sweet untuk mutingnya ini kunci jadi bagaimana cara memperbaikinya sahabat simak terus video saya jangan lupa like comment dan subscribe Oke Oke sahabat untuk membuka blender ini langkah pertama kita balik bagian belakang ya lainnya ada bautnya terlihat di sini ada dua satu dua harus kita kita buka dulu terus setelah itu di bagian dalam ini sahabat ya ada lagi 12 jadi kita buka dulu untuk bisa mempunyai blender ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini baut yang terakhir Setelah itu sahabat Di bagian sini Di bagian sini Kita cukit Dengan menggunakan EOB yang negatif Seperti ini Kita terlepas Kita terlepas Tadi bautnya yang satunya Belum Nah setelah itu Kita buka Dengan cara mencukit ini Kita tarik saja Pelan-pelan Biar tidak rusak Seperti ini ya Kita tarik Dan lepas Nah ini sahabat Di bagian sini Ini ada saklar Nah ini ya Hati-hati Ada pairnya Jadi saklar ini Terhubung ke sini sahabat Tadi Dan menekan saklar ini Ini saklar push on ya Kalau dia ditekan Nyala Kalau tidak ditekan ya Mati Push on Nah ini yang mengalami kerusakan Kita jumper saja Kita jumper saja dengan kabel Ini ya Kita ambil kabel Kita kelupas Nah segini ya Untuk jumper Ini ya Kita cabut Ini ada dua Kita cabut Nah seperti ini Ya Terus yang satunya lagi Satunya lagi Kita masukkan Kita masukkan Nah seperti ini ya Sudah terhubung Coba ya Kita pasang kembali Kita taruh kembali Ininya ya Nah seperti ini Kita pasang kembali Meskipun pada dasarnya Saklarnya ini sudah tidak berfungsi ya Karena sudah kita jumper Jadi ini tidak berfungsi juga Suite pengamannya ini ya Atau suite penguncinya juga Tidak berfungsi Oke Kita tutup ya Kita tutup ya selamat menikmati sudah saya tutup kembali kita coba colokkan ke listrik tanpa saya tekan pin penguncinya disini saya tekan langsung terputar dan begitu video untuk memperbaiki blender yang mana penguncinya ini agak rewel sampai jumpa di video saya yang selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh